Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan membahas kajian tentang bulan Muharram dan amal kebajikan yang ada di dalamnya Hari ini merupakan hari yang sangat tepat untuk membahas tentang Muharram Karena bulan depan tepatnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2020 Bertepatan dengan tahun baru Hijriah yakni tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah Ada pun pembahasan kita pada hari ini akan terbagi menjadi tiga pokok bahasan Yang pertama kita akan membahas sejarah penanggalan Hijriah atau yang dimulai pada bulan Muharram Yang kedua kita akan membahas peristiwa-peristiwa besar atau peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram Dan yang ketiga kita akan membahas amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan di bulan Muharram Baik masuk ke pokok pembahasan yang pertama tentang sejarah penanggalan Hijriah Dimana bulan pertama di dalam kalender Hijriah adalah bulan Muharram Sedangkan tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah akan jatuh pada hari Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2020 Bulan Muharram atau yang sering orang Jawa mengatakan surah Karena memang setiap satu Muharram itu selalu bersamaan dengan satu surah dalam penanggalan Jawa Diakini sebagai bulan yang sangat mulia dan bulan yang kerangat Dari keyakinan itulah berbagai budaya atau tradisi bermunculan untuk menyambut Datangnya bulan Muharram mulai dari pawai santri Sedekah untuk Anak yatim Orang janda Sampai pada Tradisi jamahtan pusaka Jadi sejarah satu Muharram atau tahun baru Islam ini sebenarnya kalau kita kembali ke belakang Ditandai dengan peristiwa besar yakni hijrahnya Nabi Muhammad SAW Dari kota Mekah menuju kota Madinah Tepatnya tahun 622 Masai Jadi perhitungan tahun baru Islam ini bermula di masa Khalifah Umar bin Khotob Atau tepatnya 6 tahun pasca wafatnya Nabi Muhammad Umar bin Khotob bermusyawaroh dengan para sahabat Dan singkat cerita Mereka berijumah Untuk menjadikan momentum Dimana terjadi peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah itu Dijadikan sebagai awal mulai perhitungan tahun Dalam Islam Sebelum mengenal kalender Islam atau kalender hijrah Masyarakat Arab ketika itu Mengenal tahun dengan menamainya menggunakan peristiwa penting yang terjadi di tahun tersebut Misalnya kelahiran Nabi Muhammad dikenal dengan istilah tahun gajah Karena pada tahun tersebut terjadi penyerangan Abraha Dan pasukannya terhadap Ka'bah menggunakan gajah sebelum Nabi Muhammad lahir Dan setelah penyerangan itu Nabi Muhammad lahir sehingga Dikenal dengan tahun gajah Ini bukan sesuatu yang baru Zaman nenek moyang kita dulu kan Dan juga sering Penanggalan itu diistilahkan dengan kejadian-kejadian luar biasa Misal lahirnya dulu berbarengan dengan gunung kelut meletus dan lain sebagainya Begitu agungnya bulan Muharram Imam Fahruddin al-Razi Dalam tafsir Fahruddin al-Razi Juz 16 halaman 53 menjelaskan bahwa Setiap perbuatan maksiat di bulan haram Akan mendapat siksa yang lebih dahsyat Dan begitu pula sebaliknya Perilaku ibadah kepada Allah di bulan haram Salah satunya bulan Muharram Akan dilipatgandakan pahalanya Beliau menyatakan Maksud dari haram adalah Sesungguhnya kemaksiatan di bulan-bulan itu Memperoleh siksa yang lebih berat Dan ketaatan di bulan-bulan tersebut Akan mendapatkan pahala yang lebih banyak Bulan-bulan kebaikan Salah satunya bulan Muharram Allah juga berfirman Bismillahirrahmanirrahim Jadi kita memulai tahun ini dengan bulan Muharram Dimana bulan Muharram adalah bulan yang Allah istimewakan Di antara keistimewaan bulan Muharram Sehingga Allah menamainya sebagai bulan Allah Yang kedua Kita akan masuk ke pembahasan peristiwa-peristiwa besar pada bulan Muharram Selain peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Dari Makkah ke Madinah Ada banyak sekali peristiwa yang terjadi di bulan Muharram Di antaranya adalah peristiwa duka Yakni gugurnya Hussein bin Ali Cucu Rasulullah di Tanah Karbala Beliau wafat saat memimpin pasukannya melawan serangan kaum Bani Umayyah Saat itu pasukan Hussein yang berjumlah 70 orang Hampir semuanya wafat termasuk beliau Sehingga dari kejadian itu Ada banyak janda dan anak yatim Karena ayahnya meninggal saat peristiwa Peperangan di Karbala Makanya setiap Muharram kita sering Ada kegiatan untuk menyantuni anak yatim Menyantuni fakir miskin Dan menyantuni janda Ini juga merupakan bagian dari Hari berkabung Dimana meninggalnya cucu Rasulullah Beserta para sahabatnya Sehingga meninggalkan banyak anak yatim Janda dan fakir miskin Selain peristiwa duka Di bulan Muharram juga Ada peristiwa penting yang mengembirakan Di antaranya adalah terbelahnya laut merah Saat Nabi Musa dikejar oleh Raja Fir'an Sehingga Nabi Musa yang ketika itu Dikejar oleh Raja Fir'an Laut merah atas kuasa Allah Ini terbelah Sehingga Nabi Musa bisa menyeberang laut itu Dan ketika Raja Fir'an beserta pasukannya menyeberang Ini lautnya kembali Menyatu akhirnya Raja Fir'an dan pasukannya Tenggelah Selain itu di bulan Muharram Juga ada peristiwa Nabi Adam Alayhi Salam Bertaubat kepada Allah Dari dosa-dosanya setelah diturunkan Dari surga ke bumi Dan taubat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada juga peristiwa Berlabuhnya kapal Nabi Nuh Di Bukit Zuhdi Dengan selamat Setelah dunia dilanda banjir yang menghanyutkan dan membinasakan Ada juga Peristiwa Nabi Ibrahim Alayhi Salam Dari Siksa Namrud Jadi Nabi Ibrahim ketika itu selamat Dari api yang berkobar-kobar Yang dinyalakan oleh Raja Namrud Di bulan Muharram Juga terjadi peristiwa Nabi Yusuf Alayhi Salam Yang kita kenal dengan ketampanannya Bahkan Nabi Muhammad pernah dawuh Begitu tampannya Nabi Yusuf Seakan-akan ketampanan di dunia ini Dibagi menjadi dua Yang sebagian untuk Nabi Yusuf Dan yang sebagian dibagi Untuk seluruh umat di dunia Makanya dulu Nabi Yusuf ini begitu tampannya Sampai menggoda Atau mohon maaf Maksudnya Sampai Zulaikha Begitu tergoda Bahkan seorang perempuan Yang bernama Baziwok Ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf Sampai pingsan Dan mengatakan Ini bukan manusia Ini malaikat Nah Nabi Yusuf Alayhi Salam Dibebaskan dari penjara Mesir Saat itu karena terkena fitnah Itu juga terjadi Di bulan Muharram Ada juga Peristiwa Nabi Yunus Alayhi Salam Yang Selamat Atau keluar Dari perut ikan Di bulan Muharram Juga terjadi Peristiwa yang Tidak kalah menakjubkan Yakni Nabi Ayyub Alayhi Salam Disembuhkan oleh Allah Dari penyakitnya Yang menjijikan Yang mana penyakit itu Beliau derita Selama tujuh tahun Bahkan ada juga Riwayat yang menyatakan Nabi Ayyub ini Menderita penyakit itu Selama delapan belas tahun Ini Kajian yang kedua Tentang peristiwa Peristiwa pada Bulan Muharram Masuk ke Pembahasan yang ketiga Amalan Amalan Sunnah apa saja Yang Bisa kita lakukan Di bulan Muharram Untuk meniru Apa yang pernah dilakukan Oleh Nabi Muhammad Jadi Setelah mengetahui Sejarah di atas Begitu Agungnya Bulan Muharram Lalu Apa saja Amalan yang bisa kita lakukan Di antaranya Yang pertama adalah Memperbanyak puasa Bulan Muharram adalah Satu di antara Bulan Haram Selain bulan Rojab Zulqodah Dan Zulhijjah Amalan soleh Yang diperintahkan Saat itu adalah Memperbanyak Puasa Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad Di dalam Sebuah Hadis Yang diriwayatkan Oleh Muslim Afdolus Afdolus Salat Pantar Ramadan Syahrullah Il Muharram Wa Afdolus Salat Pantar Faridah Salat Ulail Jadi Puasa yang Paling utama Setelah Puasa Ramadan Adalah Puasa pada Bulan Allah Atau Bulan Muharram Dan Salat yang Paling utama Setelah Salat Wajib Atau Salat Fardu Adalah Salat Malam Jadi Ini Salah satu Amalan Yang bisa kita Lakukan Untuk Menyambut Bulan Muharram Amalan Yang kedua Adalah Memperbanyak Sedekah Dalam Menyambut Bulan Muharram Kita Diperintahkan Agar Memperbanyak Pengeluaran Dari Belanja Kita Sehari-hari Untuk Bersedekah Membantu Keluarga Kaum Kerabat Menyantuni Anak-anak Hayatim Orang-orang Miskin Dan mereka Yang membutuhkan Mengenai hal ini Rasulullah Bersabda Siapa yang Meluaskan Pemberian Untuk Keluarganya Atau Ahlinya Allah Akan Meluaskan Rizki Bagi Orang itu Dalam Seluruh Tahun Ini Amalan Yang Kedua Selanjutkan Amalan Yang Ketiga Adalah Muhasabah Atau Intropeksi Diri Mengingat Bulan Muharram Merupakan Tahun Baru Nijriah Atau Baru Lewat Tahun Sebelumnya Maka Mari kita Isi Bulan Muharram Dengan Muhasabah Atau Intropeksi Diri Intropeksi Ini Tujuannya Apa Untuk Mengetahui Kelemahan Kita Kekurangan Kita Keburukan Kita Di Tahun Tahun Sebelumnya Untuk Kita Perbaiki Dan Merencanakan Hari Esok Yang Lebih Baik Karena Allah Menyuruh Kita Untuk Merencanakan Hari Esok Yang Baik Sebagaimana Difirmankan Oleh Allah Bismillahirrahmanirrahim Wahai Orang-orang Yang Beriman Bertakwalah Kepada Allah Dan Hendaklah Setiap Diri Memperhatikan Apa Yang Telah Diperbuatnya Untuk Hari Esok Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Apa Yang Kamu Kerjakan Dari Beberapa Pemaparan Di atas Semoga Kita Bisa Mengambil Hikmah Untuk Bisa Menjadi Orang Yang Lebih Baik Lagi Dan Semoga Untuk Menyambut Tahun Baru Muharram Yang Akan Jatuh Pada Hari Kamis Tanggal 20 Agustus Tahun 2020 Semoga Kita Bisa Setidaknya Mengamalkan Beberapa Amalan Sunnah Yang Pernah Dicontohkan Oleh Nabi Muhammad Syukur Bagi Kalau Kita Bisa Mengamalkan Semuanya Semoga Allah Selalu Memimpin Kita Di jalan Kebenaran Dan Semoga Allah Menutup Umur Kita Kelak Dengan Husnul Fatimah Sehingga Bertemu Dengan Allah Dalam Keadaan Yang Sangat Menyenangkan Dan Membahagiakan Karena Kita Memiliki Bekal Amal Yang Cukup Semoga Ada Guna Dan Manfaatnya Mohon Maaf Atas Segala Kekhilafan Wallahul Muafiq Ila Aku Amit Tariq Wassalamualaikum Altyazı M.K. Altyazı M.K.